jadi gini sebetulnya kan dia waktu itu setelah Idol ya setelah Elim 123 kan selesai tuh dia pulang-pulang udah dua minggu lah jalan tiga minggu kan hari Sabtu hari Jumat dia dapat apa dapat jadwal pelayanan di gereja terus hari Sabtu dia rasa kurang enak badan dia minta izin tidak mau pelayanan dikasih dan resifikasi izin minggu masih biasa minggu sore dia sudah mulai lemah gitu loh jadi ya sudah karena masih baru kan ya Senin ya kita di rumah dululah kan gitu terus di rumah ya kita kasih makanan kasih obat itu udah mendingan sampai malam enak ya semalam selesanya dia kita lihat itu nggak ada perubahan kan gitu selesai pagi kita bawa rumah sakit kita cek darah darah normal semua cuman katanya ada tipes capean mungkin kan memang dia kan ada apa darah rendah Oh darah rendah dia ada kita akan kurang kok sebetulnya kurang pengatlah gitu kurang gimana ya terus setelah itu ini kok nafasnya kok enggak normal menurut rumah sakit ya jadi ya udah deh di apa dulu di apa namanya di Ronsen dulu kita Ronsen lah kan ternyata di Ronsen setelah di Ronsen ada apa namanya di katuk jantungnya itu bukan jantung-jantungnya bagus dikatuk jantungnya ketanya ada pembesaran bukan pembengkakannya pembesaran sedikit karena di rumah sakit tersebut tidak ada fasilitas dokter jantung jadi kita bawa lah pulang dulu ke rumah kita mau bawa ke rumah sakit yang ada dokter jantungnya kita udah mau ke mitra keluar ke belas sebelum kesana kita bawa dulu ke rumah rumah karena dia belum makan siang kan udah rencanakan makan siang dulu sampai rumah kita doa dulu doa perjamuan kudus habis itu ya tenang aja habis itu setelah itu juga paham kotoilet gitu loh tapi udah lemah tapi enggak ada tanda-tanda apapun jadi saya angkat lah gitu loh toilet terus dipegang mamanya sama adiknya si Melita tinggal kan saya tinggal kan karena ke cewek kan saya tunggu di ruang tamu nggak ada lima menit saya dipanggil ada apa ini udah lemah banget ya udah saya pas saya angkat saya jalan kira-kira 3-4 meter dari toilet aja membiru dia sangat cepat membiru terus udah saat saya peluk sangat nyaman ini ini kemarin aja dia sebelum dia eh apa pulang ke surga tiga hari sebelum dia minta gendong pagi selama tiga hari berturut-turut berturut-turut jadi minggu Senin Selasa minta saya gendong saya minta papa gini memang dia sudah lemah lemes ya jadi dia mau pindah tempat tidur di yes minta saya yang gendong gitu loh bukan namanya memang kalau namanya mungkin namanya nggak buat dia tahu kali itu tapi karena ke saya dia gimana ya dia juga saya papanya tapi dianggap saya juga temannya gitu enggak ya kita kemarin dia waktu dia di apa dimasamkan ya cuman pakai baju yang dia kasih adiknya aja baju yang dikasih adiknya baju dia itu adiknya punya kalung dia punya kalung jadi kalau nggak dikasih ke dia itu pun kalau mainannya dikasih ke dia ini bawah Kak kalau mau pakai udah itu aja sama cincin-cincin yang biasa-biasa metasi kan mereka juga enggak terlalu suka barang-barang masakan ya jadi mereka yang itu biasa lah imitasi-imitasi gitu kan sudah mereka bahannya bertukar saja lihat kalau masih bisa dipakai adiknya dipakai kalau enggak ya paling dikasih ke saudaranya yang membutuhkan atau bagaimana situasi nanti tapi paling enggak ya barang dia pasti adalah yang kita simpan untuk kenang-kenang apa-apa ada gitar kecil apa namanya itu apa yang kecil itu buku lele buku lele ada terus apa ya paling baju-baju dia gimana ya dia juga orang dia ke Idol juga pakai baju saya Om itu Om pakai baju Om iya pakai baju apa namanya itu pakai jaket-jaket saya itu saat inisiatif dia sendiri inisiatif dia Pak aku pakai ini aku mau pergi itu dia dia Pak ambil baru ngomong yaudah memang dia begitu emang dia begitu aku pakai ini Pak ya ya iya sudah gitu jadi kita enggak karena kan memang ke karena kita kan kekristiannya begitu hanya ya mengucap syukur aja atas kebaikan Tuhan ya walaupun kita berduka secara jasmani tapi ya kita yakinin keyakinan kita dia sudah di di surga bersama Tuhan sebetulnya bukan prosesi ya cuman karena kita namanya juga kita masih begini jadi tadi pagi kita ke pusarannya kita kesana lihat sudah dibagusin apa belum kita lihat ya ternyata baiklah semua udah bagus itu apa perbaikan makam itu hadiah dari Pak Gembala sedangkan sudah diperbaiki sudah tinggal apa finishing lah karena kan harus menunggu waktu tapi Melissa itu anak seperti anak yang lain yang lainnya istilahnya ya gimana ya kalau bagi saya spesial sama milita ya satu kerja dan kedua memang dekat sekali ke saya teman curhat saya ya banyak kasih nasehat walaupun masih muda begitu ya karena dia banyak pelayanan kan uh pelayanan dan memang mereka ini kan aku saya pribadi mulai kecil mereka sama mamanya selalu kita bawa ke dalam pelayanan apapun gitu karena Tuhan kasih mereka talenta untuk bernyanyi tapi di Tuhan mereka bisa gitu jadi mereka banyakan ya ikut di pelayanan kalau di mata saya ya terbaik istilahnya ya temen bagi saya di dalam keluarga mereka ya biasa aja gitu loh saling mengayangi sama abang-abangnya komunikasi kita baik gitu 19 tahun 19 tahun sebenarnya tanggal 1 Januari 2020 tahun lah tapi tanggal 8 Desember 2020 ini sebelum sebulan sebelum 20 tahun dia sudah pulang bulan berarti 19 tahun itu tadi jadi dia mulai kecil kan sudah ikutin apa sekolah minggu apa jadi kakak-kakaknya itu semua kan masukkan atau diajarin kakak-kakak sekolah minggunya itu sangat banyak jadi ya mereka belajar dari situ ya setelah mereka semakin melanjak dewasa atau apa SMP sudah memasuk ke apa namanya ke remaja ya setelah mereka SMA masuklah mereka ke kaum muda di gereja yang namanya kalau di gereja kami kan namanya Bua Nerges itu luar biasa itu memang anak-anak muda dilatih disitu untuk ya bagaimana menghormati orang bagaimana sesuai firman Tuhan ya itu luar biasa Om sendiri itu tadi saya menjadikan dia teman anak ya karena hasil yang itu tadi hasil pergolahan dia di gereja apa karena apa yang saya katakan itu dia selalu datang dari sudut pandang Alkitabia itu tadi yang saya bilang ya saya juga menjaga biar dia juga jangan nyaman di luar biar dia nyaman di papanya tapi yang hal positif bukan dalam arti kita kurung tidak keluar ya keluar tapi harus bareng papa mamanya mereka enjoy lah kalau bareng dengan papa mamanya kan anak remaja remaja sekarang kan enggak enak pas sama papa mama enak sendiri biar bebas mereka tidak kalau papa mamanya nggak bisa ikut mereka lebih baik nggak usah pergi dan mereka nyaman pesen secara spesifik itu enggak ada ya tapi dari istilahnya belakangan-belakangan ini dia selalu nasihatin kalau ada orang yang bikin ngeselin jangan kesel jangan bikin dosa apa ampuni mereka biarin aja kalau mereka bulu-bulu jahat biar mereka usah nanti jangan jadi istilahnya ya sudah lah berbuat baik-baik aja orang mau curang biarin urutan dia tapi jangan dibalas itu selalu dan kerinduan dia selalu selalu labu-labu rokani terus tapi dia memang suka nyanyi bisa masih gambar adiknya kan memang dia kepengen jadi penyanyi gitu tapi dari saya sama banyak tidak terlalu dukung dalam arti gini Oke tapi kita tidak kasih nasehat kalau kamu jadi penyanyi harus apa untuk penyanyi seperti yang lain ya itu bagus tapi kamu nggak disitu kalau papa kamu lebih baik penyanyi tutupan pelayanannya di gereja Oh iya Pak itu lebih untuk nomor satu katanya tapi boleh nggak kami ini kita nanya dia coba kayak gitu coba dulu deh ya saya kan enggak boleh batasinya silakan saya kasih kebebasan teman-teman cuman papa lebih suka kalau kamu nyanyi untuk Tuhan dan itu mereka terima makanya kemarin waktu itu ikut Indonesia Idol kan enggak masalah bagi saya adiknya keluar duluan juga mereka tidak sedih jadi biar ada pengalaman dia ada pengalaman dia bilang lumayan berat juga gitu loh ikut Indonesia ada ternyata ada tambah pengalaman dia gitu loh tapi tujuan utamanya bukan gitu tujuan utamanya itu pelayanan pelayanan berarti pelayan gereja pasti itu sudah komitmen cuman sekarang ini kan kita apa karena lagi begini tapi ya jangan berlaku-laku dukungan-dukannya semua Oh Melita puji Tuhan mohon doa lah biar dia tambah kuat namanya juga belahan jiwanya kan jadi kami keluarga walaupun rasa bagaimana gitu loh tapi kita perlutaskan dulu biar 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 kuat semoga biar sampai sekarang ini sih dia biasa tapi kadang dia Pak aku nunduk kakak dia doa sayangnya fotonya tapi kadang dia ah udahlah kan dia udah jauh udah beda Pak dunia nyadir di sorga ya kita sih dia sayang itu sudah dan Melita juga sama dengan almarhum ke saya masih kolokan lah walaupun itu Om dengan gila apa ya ya semua nggak bisa saya lupain yang paling terakhir sih yang minta gendong yang minta gendong yang itu tidak bakal bisa pernah nggak pernah kita bisa lupakan kan yang menunggu itu gadis minta gendong ke papa jadi hari Selasa pagi itu dia bangun pagi-pagi sekitar setengah enam apa zaman mamanya kami bareng bareng tidur gitu karena dia maunya banget sama mamanya dulu sama saya kan jadi saya ngalah terus bangun dia bilang mah aku mau pulang ke rumah saya bingung kamu mau pulang-pagi rumah kita enggak aku mau pulang ke rumah ya sudah gitu aja selasa pagi ya udah habis itu ya selasa sore dia pulang yang benar-benar ada yang harapan saya untuk Melita jadi tetap sehat dan tetap pelayanan walaupun pakaknya maku sudah duluan ya kita tetap pelayanan tetap apa ikutin situasi adalah masih mengalir aja harapan tetap harapan yang terbaik untuk adiknya Oh enggak nyangka ya terus terang saya pribadi papanya Melissa sangat berterima kasih untuk semua peng semua orang yang mengasihi kami yang korban waktu yang memberikan perhatian kami sangat berterima kasih hormat kami itu semua nggak menduga sama sekali orang-orang yang baik yang support kami orang-orang yang baik yang apa namanya sampai ada yang datang itu makasih saya bersyukur dan saya berterima kasih saya hanya bilang terima kasih saya menghormati semua kebaikan-kebaikan yang sudah kami terima kasih banyak jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya